Inilah lubang semburan diduga gas alam yang ditemukan oleh warga di desa Bambalemo, kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Semburan pertama kali ditemukan oleh Rusli, seorang warga yang melakukan pengeboran sumur air di salah satu rumah kos di wilayah tersebut. Menurut Rusli, ia melakukan pengeboran pertama pada pertengahan bulan Ramadan yang lalu. Saat proses pengeboran, dengan kedalaman kurang lebih 30 meter, terjadi ledakan dari bawah tanah yang disertai semburan pasir dan kerikil. Melihat itu, ia berinisiatif untuk istirahat melakukan pekerjaannya dan mengingat Idul Fitri sudah tiba. Setelah Ramadan, suasa 10 Mei, Rusli kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun saat memulai pengeboran, semburan gas terus keluar dari lubang pipa. Tiba ketiga ada ledakan, dia setinggi pungkal apa lewat lagi. Oh ada ledakan ya? Baru saya sambung tiba keempat, ledakan lagi. Ledakan bawa pece pasir, baru mati keluar gantian dengan angin. Mati, saya sambung setinggi tiba lagi, ledakan lagi. Mati, begitu mati, saya istirahat, lebaran. Sekarang saya mau mulai, baru saya turun ke mata suantik. Saat ini, lokasi semburan gas oleh seorang warga tersebut telah dipasangi garis polisi oleh kepolisian setempat. Dari Parigi, Sulawesi Tengah, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.